Ratusan relawan mengevakuasi truk yang terjun ke curang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu 13 April 2022. Truk tersebut terjun setelah terkena material longsoran batu besar saat melintas di jalan tepatnya di Dusun Klipiran, Desa Limbangan, Kecamatan Madukara. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulanan Bencana Daerah BPPD Banjarnegara, Andri Sulistio, mengatakan sebagian badan truk telah berhasil dievakuasi. Hari ini masih belum selesai, besok akan dilanjutkan kembali, kata Andri saat dihubungi Rabu Malam. Andri mengatakan para relawan yang terdiri atas warga sekitar bersama relawan dari Forum Pengurangan Resiko Bencana FPRB Kecamatan Pagentan menemui kendala dalam evakuasi tersebut. Selain medan yang terjal, di sekitar lokasi juga berpotensi terjadi longsor susulan. Seperti diketahui, truk tersebut terjun ke jurang sungai Celapar dengan kedalaman hingga 50 meter dan kemiringan mencapai 90 derajat. Truk dibelah menjadi beberapa bagian agar bisa terangkat, ujar Andri. Diberitakan sebelumnya, sebuah truk dilaporkan jatuh ke jurang setelah terkena longsoran batu berukuran besar Senin 11 April 2022 petang. Peristiwa tersebut terjadi di ruas jalan kabupaten, tepatnya di Dusun Pelipiran, Desa Limbangan, Kecamatan Madukara. Intensitas hujan yang deras mengakibatkan tebing di sisi jalan longsor. Pada saat bersamaan, melintas sebuah truk engkel dari arah Kecamatan Pagentan menuju Kecamatan Sigalu. Akibatnya super truk Salim Rito Avan, 38 tahun, dan penumpangnya Kayan, 40 tahun, tewas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!